Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Cak Rulapan Bilangan pada kesempatan video hari ini kita akan membahas di area mangkok ganda ini ya atau yang dinamakan lonceng ganda teman-teman disini punya saya mengalami kerusakan ya untuk kerusakannya itu sangat parah ini ya dikarenakan motor ini baru dapat lalu kita benai ya kok awalnya itu bunyi kledek-kledek dan kemericik ya saya rasa sih bunyi kelep ataupun kamprat ya saya lihat cek satu persatu kok enggak ada apa-apanya ya enggak ada kerusakan si kelep dan si kamprat lalu kita coba buka kalter kopling sebelah kanan ini kebetulan ada motor astrea setar ya sejenis astrea prima green sama aja ini nah kebetulan ini astrea setar mengalami kerusakan di area lonceng ganda atau rumah kampas ganda untuk ringnya awal memakai ini ya ini kita masukkan lagi seperti yang awal ya nah seperti ini ya teman-teman nah kita coba cek ya lho ini ya ini kan ada utaranya ini nah ini ya yang dibilang ngulau ini ya tidak rata tidak leser seperti ini ya ini lho ini ngulau yang dinamakan oke kita lihat dari dekatan ya nah yang saya permasalahkan adalah ini lho yang buat ini lho teman-teman ya mas masku semua mohon di koreksi ya ini baru saya buka tadi nih kok ternyata kelingan atau rumah kampas ganda dimotif seperti ini ini sih kinerjanya sama ya tapi menurut saya sih ini salah karena bisa menyebabkan rumah kampas ganda ini oleng lah ya kan nggak presisi nah ini ya kita copot lagi bentar ya kita agak ke belakang nah kita copot ya nah ini ya teman-teman kita jelaskan nah mangkoan ganda lonceng ya nah ini kan ini siapa yang sistem buatnya seperti ini ya di model sepi seperti ini ya kan salah ini gerendanya atau memotongnya ini kurang rapi ya kan lho makanya ada di motor saya ini bunyi kemelotok kemericik ya jadi satu bunyinya itu pun kalau panas kalau dingin nggak saya buka lah kok ini ya di sini ini oblak jadinya nah di sini ini oblak kenapa kok oblak mas ya karena ini ya kan karena di model seperti ini bentar 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 nah ini ya di model seperti ini ya kan apa presisi seperti ini teman-teman mas-masku semua dimana pun anda berada mohon di koreksinya ya nah ini ini apa sebelum sebelumnya yang punya motor ini dibawa ke bingkil atau dibetulkan sendiri ya kok bisa seperti ini dan untuk yang oblak ya untuk yang oblak untuk yang oblak untuk yang oblak dikasih lalu dikasih ring kecil sangat kecil iya seperti ini ini lalu dimasukkan seperti ini lalu ini dimasukkan seperti ini nah ya kan tetep aja oleng dan juga tetep aja oblak seperti ini ya hasilnya hasilnya enggak boleh ya seperti ini apalagi ringnya ini loh ya mas ringnya sangat kecil ini mas yang di dalam situ ya ini mas ya ini mas bentar bentar saya retukin ya ini mas sangat kecil ini untuk solusinya gimana mas loncengnya seperti ini nah lonceng seperti ini kalau menurut saya ini sudah tidak layak pakai ya di motor bisa-bisa ini satu menghantam si klaker bandol kedua ini ya setang krek as cepat oleng seperti ini ya karena kan ini sudah oleng temen-temen ya ini yang mau nggak mau saya ya belikan bekas second ya nah ini ya nah untuk yang orinya aja seperti ini temen-temen ya bentar-bentar nah ini ya bentar-bentar orinya itu seperti ini ada GG-nya dua seperti ini ya nah ya kan di belakangnya seperti ini lah kok ini cuman main seperti ini aja nah main seperti ini aja ya gimana ini motor enak kalau seperti ini makanya dari kemarin motor ini tarikannya nggak responsif ya sangat molor nah ini ya ini saya baru dapet bekas tapi ini loncengnya ini ya sudah diganti yang baru ini ya nggak saya rasa sih aman-aman aja ya meskipun ini di lonceng loncengnya ganti yang baru yang penting itu fungsinya yang ini ya temen-temen itu untuk ringnya saya buatkan ke tukang bubut ya ini saya buatkan lagi nih ini yang taruhnya disini ya temen-temen disini nah seharusnya kan disini ada ring disitu ini saya bongkar kok tidak ada kok malah diganti ring yang sangat-sangat kecil ini ya ini saya buatkan ke tukang bubut gimana mas cara bilang-bilangnya ya saya ke tukang bubut bilang ke orangnya mas buat ring ukuran kruk as saya bawa contohnya seperti ini ya ukurannya 2,5 mili mas nah ini ya ini sudah jadi ini ya temen-temen tidak usah panjang kali lebar langsung kita coba ya coba kita pasang disini ya kita masukkan ring ya kan masukkan ring lalu si mangkokan ini kita masukkan nah nah seperti ini ya temen-temen nah ini kan ini kan kak oleng kan ini ya nah leser itu ya lalu kita coba masukkan si kabas gandanya ini ya nah bener ya bener ya ini ya ya kita masukkan ya kakak seret ini nah seperti ini ya kan jadinya kan presisi teman-teman enggak opleks maju keluar sini ya gini ya bener ada sepanya tapi kan enggak terlalu banyak begini ya Nah kalau terlalu banyak seperti ini kan jadi motor gimana ya timbul bunyi di suara bak kopling itu ya seperti itulah teman-teman ya oke ya teman-teman mohon koreksinya ya ini penyakitnya ada di sini dan ringnya seperti ini ya teman-teman cuman segini ya mohon koreksinya teman-teman dikomentar oke teman-teman ini sudah kita pasang kita coba ya terhidupkan bunyinya di bak kopling tanang kanan sudah halus ini ya oke kita matikan ya Oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu atas video dari kami mohon maaf bila ada salah kata dari kami kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu jangan lupa bantu like comment and subscribe ya mantap selamat menikmati